Dalam minggu ini kita mau belajar dari Weekly Guide Cell Group tentang Vision Driven Life bagaimana kita memiliki hidup yang digerakkan oleh visi dan tema yang saya ingin bagikan sama seperti hari minggu yaitu langkah kaki yang dinantikan kita bisa menemukan bahwa semua komsel-komsel yang ada kita perlu belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi komsel yang melangkahkan kaki kita supaya bisa dinantikan oleh orang-orang yang memerlukan keselamatan kita kembali melihat dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 ada visi yang Tuhan berikan kepada Paulus Rasul Paulus yang kita juga perlu belajar di dalam komunitas kita dalam ayat 13 dikatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan kata berseru itu artinya memanggil kepada berseru artinya kita meminta pertolongan jadi seruan yang disini artinya bukan hanya sembarangan berteriak dengan mulutnya tanpa ada pribadi yang dituju melainkan ini adalah sebuah seruan yang benar keluar dari hati dan dia tahu kemana dia harus berseru yaitu kepada Tuhan dan kita tahu di masa-masa sekarang ada banyak orang yang sedang berseru kepada Tuhan kenapa mereka berseru? karena mereka sedang mencari jalan yang terbaik kebenaran dalam hidup mereka dan kehidupan yang kekal dan Paulus berkata bahwa orang yang berseru dengan kesungguhan hati mereka akan diselamatkan puji Tuhan saudara bukan hanya berseru dikatakan bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan maka kata percaya disini adalah hal yang kedua yaitu mempercayakan diri dengan sepenuhnya sungguh-sungguh kepada Kristus ya ini adalah bagian yang saya sudah jelaskan di hari minggu bagaimana kepercayaan tidak mendua hati sepenuhnya berfokus hanya kepada satu pribadi dan kita tahu bahwa waktu mereka percaya kenapa mereka bisa percaya kepada satu pribadi saja karena ada di ayat 14b yaitu mereka dapat percaya kepada dia yaitu Tuhan satu-satunya dalam hidup mereka jikalau mereka tidak mendengar tentang dia berarti kesimpulannya di waktu seseorang bisa percaya kepada Yesus karena dia mendengar tentang Yesus saat pertama kali kita percaya kepada Yesus atau kepada Tuhan kita pasti sudah mendengar lebih dulu tentang Yesus sama seperti saya saya dulu mendengar tentang Yesus di waktu sekolah minggu ada di salah satu gereja karena persis ada di seberang dari rumah dimana saya waktu itu menumpang karena saya selama enam tahun menumpang di rumah surah sepupu saya dan setiap minggu sore selalu ada sekolah minggu menarik sekali saya ikut karena saya mau dapat stiker-stiker label pada waktu itu namun secara tidak langsung saya sudah mendengar berita tentang Yesus ya kemudian kotbah tentang Yesus bacaan dan media tentang Yesus dan kembali lagi ketika kita mendengarkan firman itu roh kudus mencerahkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa percaya dan bertobat dan itu yang saya alami dalam hidup saya dari sekolah minggu kemudian saya mengalami waktu itu masih SMP mengikuti sekolah minggu dan kemudian di SMA saya istilahnya mengalami bagaimana pertobatan yang sesungguhnya karena sesudah itu saya dibawa oleh surah sepupu saya datang ke dalam gereja dan itulah yang namanya Abalev walaupun nama belum ada waktu itu dengan nama Abalev tapi saya mengalami bagaimana Tuhan mencama hidup saya karena itulah pekerjaan roh kudus dan saya mau kembali ke 14C gimana mereka mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan sudah tahu tanpa sadar guru sekolah minggu yang tadi saya sebutkan dia sudah menjadi seperti pemberita kabar Injil buat hidup saya walaupun mungkin saya belum terlalu mengerti di dalamnya dan bagus sekali kata memberitakan disini adalah adalah orang yang memberitakan tentang Yesus ya dimana dia membawa kabar baik dan dia menjadi seorang penginjil ternyata guru sekolah minggu tadi pun bisa jadi seorang penginjil loh ya makanya kita perlu berdoa buat abakids kita para pembina termasuk pemimpin komsel semua kita kita bisa jadi pemberita Injil dalam hidup kita dan kemudian dikatakan bagaimana mereka bisa memberitakan jika lo mereka tidak diutus betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar yang baik ternyata ya betapa indahnya kabar yang baik itu bicara tentang Injil dan ini mengutip dari Yesaya 52 ayat 7 betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita apa yang diberitakan berita damai kabar baik berita selamat bahwa Yesus adalah Raja wow luar biasa sekali jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dengan betapa indahnya kedatangan yang dimaksud dari ayat tersebut Roma 10 ayat 15 dan Yesaya 52 ayat 7 adalah kaki-kaki para pembawa kabar baik saudara dituliskan dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris lebih tepatnya yaitu the fit of those ya bahasa aslinya juga seperti itu mereka yang membawa kabar baik jika bunyi kaki mereka saja demikian indah coba perhatikan bunyi kaki kita bunyi kaki kita indah gak sih ya maksudnya ini langkah-langkah kaki kita ternyata langkah kaki kita dinantikan oleh banyak orang saya percaya jikalau kita mengenal Tuhan saat ini ya itu adalah hasil dari orang yang sudah pernah memberitakan untuk kita semua jikalau kita sudah dikasihi terlebih dahulu bukankah kita juga mau membagikan injil mengasih orang lain dengan kita rindu membawa perubahan hidup dalam orang tersebut saudara saya sudah bercerita tentang hidup saya bagaimana Tuhan mengubah dari hal yang sederhana di luar guru sekolah minggu dan kemudian saya mengalami beberapa tahun kemudian tuayan bagaimana saya bertobat dalam air baru dan sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan saya cuma mau katakan Tuhan terima kasih roh kudus karena engkau sudah mengirimkan langkah-langkah kaki orang yang bahkan yang mungkin yang saya tidak pernah duga tapi langkah kaki guru sekolah minggu itu sudah menjadi kedatangan yang indah buat saya sehingga kemudian ada saudara sepupu saya yang membawa saya ke gereja dan kemudian ada pembina di komunitas sel atau PKS pada waktu itu dan juga ada bapak rohani, ibu rohani yang membimbing saya dan mereka menjadi orang-orang yang membawa kabar yang indah buat hidup saya saya mau hari ini mengajak kita semua yuk Jemaat Aba Lef Barat kita mau melangkahkan kaki kita memberitakan injil kepada banyak orang supaya hidup mereka mengalami perubahan hidup kekal kita juga perlu berdoa supaya muncul pemberita kabar baik preacher-preacher pemberita-berita yang membawa keselamatan kenapa? karena injil adalah hadiah yang paling dibutuhkan dan berharga kepada manusia di dunia ini saya mau tutup dengan saya mau mengajak langkah yang kita mau lakukan coba dari komsel kita dua orang ya bisa pria satu lagi nanti wanita coba ceritakan keadaan pertama kali waktu kita percaya waktu kita dijangkau apakah kita memiliki masalah enggak waktu itu atau pergumulan hidup lalu siapa yang memberitakan itu dan apa yang dia beritakan dan apa yang surah dapatkan ya oke ini yang pertama jadi di komsel sesudah dari materi ini surah bisa nanti bersaksi ya cukup dua orang lalu kita bisa lakukan diskusi bersama sesudah itu bagaimana dengan kondisi kita di masa pandemi sekarang ini masihkah kita ingat dengan kasih mula-mula waktu dulu kita mengenal Tuhan dan sesudah itu surah bisa bergirilan bercerita dan berdoa bersama komsel bersepakat untuk membagikan kasih yang pernah kita terima bangkit buka hati kita untuk diutus dan menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan kita selamat berkomsel langkah kaki-kaki dari komsel kita sedang dinantikan oleh banyak orang Tuhan Yesus memberkati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!